Lapas narkotika Samarinda menggadeng BNNP Kaltim untuk melakukan kegiatan penggeledahan dan tes urin kepada warga binaan serta petugas lapas. Hasilnya, tidak ditemukan barang yang terlarang dan mencurigakan dan warga binaan serta petugas negatif narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur melakukan kegiatan penggeledahan dan tes urin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai komitmen pihak lapas dalam menciptakan lapas bersi narkoba atau bersina. Kegiatan diawali dengan apel siaga yang diikuti petugas lapas beserta jajaran BNNP Kalimantan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian warga binaan serta tes urin kepada warga binaan dan petugas lapas narkotika Samarinda. Dalam kegiatan penggeledahan tidak ditemukan barang yang terlarang dan mencurigakan sementara pada pengecekan tes urin yang dilakukan kepada warga binaan dan petugas. Hasilnya negatif. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda Hidayat mengapresiasi atas dukungan dan pendampingan dari BNNP Kalimantan dari kundian umum dan HAM maupun BNN. Nah ini bentuk nyata bahwa kita bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan arahan tersebut bahwa kita betul komitmen dan harapannya senantiasa sinergi kolaborasi ini berjalan dengan baik dan lapas narkotika Samarinda tetap bersih dari narkoba. Lebih lanjut Hidayat berharap seluruh jajaran Lapas Narkotika Samarinda bersama BNNP Kalimantan dapat terus berkomitmen untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN dan menciptakan Lapas Narkotika Samarinda bersih dari narkoba bersinar. Tim Redaksi TV di Kalimantan Timur melaporkan.